Pemirsa setelah ditunjuk sebagai pembimbing bagi skuad Timnas U19, striker Gaek Christian Gonzalez akhirnya putuskan untuk mengambil lisensi kepelatihan. Bersama sejumlah mantan pemain Timnas, Gonzalez mengambil lisensi CAFC di Sawangan Depok. PSSI kembali mengelar kursus kepelatihan untuk menunjang hadirnya pelatih-pelatih muda yang potensial. Sejak awal bulan Februari, kursus kepelatihan CAFC digelar di Sawangan Depok, Jawa Barat. Dalam kursus kali ini, sejumlah mantan pemain Timnas turut serta, di antaranya Christian Gonzalez, Ferry Rotin Sulu, dan Muhammad Nasuha. Para peserta dibekali dasar-dasar kepelatihan dan filosofi sepak bola Indonesia yang akan menjadi acuan sepak bola nasional. Lisensi CAFC adalah lisensi dasar sebelum para calon pelatih menjajaki level yang lebih tinggi. Di Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi, minimal pelatih harus mempunyai lisensi A sebelum menangani sebuah klub profesional. Seperti Ferry Rotin Sulu, keinginan untuk berkarir di dunia kepelatihan membuat pria yang ngantung sepatu pada tahun 2013 ini mengambil kursus kepelatihan. Saya sebagai keeper kan yang jelas, saya mengambil lisensi ini karena ini penting juga buat saya ke depannya, untuk karir saya di kepelatihan juga seperti itu. Yang jelas, syarat untuk mengambil lisensi berikutnya itu, khusus goalkeeper adalah syaratnya C dulu di awal. Di sisi lain, alasan berbeda diungkapkan Muhammad Nasuha. Cedera yang berkepanjangan memaksa dirinya untuk berhenti bermain dan putuskan menjadi pelatih. Yang pertama saya mau belajar, belajar melatih lah istilahnya. Karena mungkin untuk jadi pemain sudah tidak mungkin lagi karena kebetulan saya lagi cedera juga. Ya mungkin itu yang membuat saya untuk memutuskan untuk mengambil lisensi ini. Satu nama yang menjadi sorotan adalah Christian Gonzalez. Pria asal Uruguay yang saat ini membela Madura United adalah satu-satunya pemain yang masih aktif di kursus kali ini. Ya waktu saya disini mulai tanggal 5, untuk saya pengalaman luar biasa ya karena itu pengalaman baru untuk karir saya ya. Dan saya nikmati, saya senang sama semua teman-teman, sama semua pelati-pelati disini. Ya senang, nikmati setiap hari. Dan materi disini, ya bukan apa, tidak jauh dari si Paola ya. Sebelumnya Christian Gonzalez ditunjuk untuk menangani Timnas U19 oleh Ketua Umum PSSI, Edi Rahmayadi. Namun karena belum memiliki lisensi kepelatihan, pemain berusia 41 tahun ini dijadikan pembimbing bagi pemain muda. Jika sudah mendapat lisensi, besar kemungkinan Christian Gonzalez akan menutup karirnya sebagai pemain sepak bola tahun ini dan mengawali profesi sebagai pelatih di tengah air.